Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah putus asa dalam melakukan sesuatu bisa kita artikan juga yaitu bersemangat nah untuk memperoleh suatu kesuksesan maka kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah putus asa dalam menggapai kesuksesan tersebut apa saja hal-hal yang membuat kita tetap semangat yang membuat kita tetap semangat yaitu yang pertama kita harus meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing dan yang kedua yakin bahwa kita mampu dan pasti bisa, tidak boleh minder yang ketiga, mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih nah kalau dulu kalian bisa sukses kenapa hari ini kita tidak bisa sukses, seperti itu ya kemudian selalu bersikap optimis dan berprasangka baik dan yang terakhir selalu mengingat Allah dan berdoa kalau kita cuma bersemangat dan tidak pernah berdoa ya buat apa seperti itu ya kemudian sikap ahlak terpuji yang kedua yaitu adalah pemberani pemberani yang dimaksud yaitu bersedia bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan pikiran yang jernih serta harapan yang tidak putus keberanian keberanian saja tanpa pikiran yang jernih dan tanpa harapan adalah nekat atau membabi buta kita cuma berani-berani saja tapi tidak punya pemikiran yang matang sama saja kita nekat sikap pemberani ini bisa kita tunjukkan untuk memperjuangkan hak juga bisa dilakukan ketika melaksanakan tugas dan kewajiban kemudian untuk memperjuangkan cita-cita berani memperjuangkan cita-cita dan yang terakhir berani mempertahankan dan membela kebenaran nah apa sih bu keutamaan memiliki sikap pemberani itu keutamaan memiliki sikap pemberani yang pertama yaitu kita akan berjiwa besar kemudian mempunyai sikap tabah memiliki kemauan yang keras tahan menderita akibat perbuatan dan keyakinannya dan yang terakhir bersikap tenang kita tidak mudah terpancing emosi tidak mudah marah yang terakhir sikap yang terakhir yaitu tolong menolong tolong menolong disini yaitu saling menolong atau saling memberikan pertolongan ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong itu bagaimana yang pertama memiliki hati yang lembut sopan dan tidak sombong yang kedua peka terhadap lingkungan sekitar kalau ada teman yang kesulitan kita langsung menolong itu namanya peka terhadap lingkungan kemudian selalu memberikan pertolongan tanpa diminta nah kalau ada teman yang kesulitan tadi tanpa teman kita meminta pertolongan pun kita sudah bisa langsung menolongnya yang keempat ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan ketika menolong orang lain jadi kalau kita menolong teman kita harus ikhlas tidak boleh mengharapkan sesuatu wah nanti kalau aku menolong si A nanti aku akan diberi es krim tidak boleh gitu ya kita harus ikhlas nah apa sih bu hikmahnya kita bersikap tolong menolong itu nah salah satu hikmahnya yaitu dihormati banyak orang kalau kita mempunyai sikap tolong menolong kita akan dihormati begitu juga kita akan mempunyai banyak teman kemudian ketika kita mendapat musibah akan banyak orang yang ikhlas membantu tanpa diminta dan yang terakhir dicintai Allah dan dimudahkan segala urusannya kalau kita yang merasa kesulitan kita akan ditolong oleh orang banyak beda kalau kita tidak mau menolong teman ketika kita kesulitan tidak akan banyak orang yang akan membantu kita kalau kalau tadi ada manfaat kita tolong menolong sekarang akibatnya akibatnya kalau kita tidak memiliki sifat tolong menolong yaitu dianggap sebagai orang sombong dan dijauhi banyak orang kemudian apabila tertimpa musibah tidak ada yang mau membantu kita yang ketiga dikurangi rizkinya sama Allah dan yang terakhir tidak memiliki rasa kebersamaan dengan teman gimana mau memiliki kebersamaan dengan teman orang kita saja dijauhi sama teman ya kan nah hari ini cukup itu saja pelajaran kita hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan tolong diterapkan ya akhlak terpuji tiga tadi pantang menyerah tolong menolong dan juga pemberani jangan lupa tugas dari bapak ibu guru dikerjakan dengan sebaik mungkin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh